Halo Juventus ini gimana kabar nih? Kali ini informasi rumor transfer masih hangat dibicarakan ya. Pentolan Barcelona yang sekarang sedang disorot. Lionel Messi kabarnya siap meninggalkan Barcelona musim depan. Ada potensi bintang Argentina itu satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Juventus. Messi dirumorkan akan meninggalkan Barcelona setelah menghentikan pembahasan kontrak barunya. Kontrak Messi sendiri akan habis pada 2021. Maka Messi akan berstatus bebas transfer jika benar-benar hengkang. Pemilik 6 balon d'or itu langsung dikaitkan dengan sejumlah klub yang berpotensi merekrutnya. Pemain yang baru mencatat 700 gol sepanjang karirnya itu diprediksi bakal laris manis jika tersedia di bursa transfer. Jika benar-benar pindah ke Juventus maka Messi bakal berduet dengan Cristiano Ronaldo. Ini bakal menjadi duet paling spektakuler di dunia. Ronaldo dan Lionel Messi telah menjadi kekuatan yang berkuasa di sepak bola dunia untuk waktu yang lama. Memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya dengan total gabungan 11 balon d'or dan 1.428 gol. Baik Ronaldo dan Lionel Messi bersama-sama pasti akan meyakinkan Juventus tentang dominasi Eropa di tahun-tahun mendatang. Tetapi bagaimana mereka akan bermain bersama? Berikut formasi Juventus dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bila benar-benar datang ke Allianz Turin. Untuk penjaga gawang, Wojciech Hasmi masih bercokol di bawah mistar gawang Juventus. Kemudian empat back sejajar ditempati oleh Florenzi, Mateus Belit, Leonardo Menucci, dan Alexandro. Untuk dua posisi dua gelandang double pivot, rekrutan anyar Arthur Melo bisa bersanding dengan Adrian Rabiot. Sementara untuk posisi winger kanan, Messi akan beroperasi di area tersebut bila benar pindah ke Juventus. Sementara Cristiano Ronaldo yang mentas di area sebelahnya. Gelandang masa depan timnas Italia diplot menggantikan posisi Paolo Dybala adalah Zaniolo. Untuk posisi ujung tobak, Edin Zeko yang akan mengisi posisi tersebut. Zeko cocok dengan tipe penyerang yang diinginkan oleh Pirlo. Nah gitu ya guys formasinya, bakalan kuat nih Juve. Semoga aja ya trio ini bisa menjadi penentu kemenangan Juve.